Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Saptiko, menyebut sejak 1 Ramadan, volume sampah terjadi peningkatan yaitu sekitar 10% dari hari biasanya. Sementara di hari biasa, rata-rata volume sampah di kota Pontianak mencapai 300 ton per hari. Sehingga dengan adanya peningkatan volume tersebut, berarti ada penambahan 20 hingga 30 ton per hari. Sedangkan sampah yang paling dominan adalah sampah organik, hal ini disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat. Maka dari itu, selain menambah armada angkutan, DLH juga menambah waktu pengangkutan sampah. Yang mana lazimnya sampah di kota Pontianak diangkut pada malam hingga subuh hari, kini ada juga yang dilakukan pada siang hari. Selama Ramadan di kota Pontianak terdapat beberapa titik pasar juadah. Kendati demikian, DLH tidak menempatkan tong sampah khusus, tapi memberikan imbauan kepada masyarakat untuk membuang sampah di TPS terdekat. Dan imbauan tersebut diindahkan para pedagang dan masyarakat lainnya. Bahkan Saptiko memastikan, dari monitoring yang dilakukan, tidak ada tumpukan sampah di pasar-pasar juadah. Rata-rata pelombong sampah kita, kalau biasa itu antara 300 tonan lah. Rata-rata, kalau hari-hari biasa. Dengan puasa ini yang menambah sekitar 20-30 ton di bulan Ramadan ini. Kita tidak menempatkan tong-tong khusus ya, tetapi kita selalu memberikan imbauan kepada masyarakat bahwa untuk membuang sampahnya itu di TPS, tempat pembuangan sampah. Sementara sampai sekarang, masyarakat penjual jadah atau yang lain masih patuh ya. Dari monitoring kita, Alhamdulillah tidak ada tumpukan sampah di tempat mereka jualan. Mereka semuanya membuangnya di tempat pembuangan sampah sementara. Septiko menambahkan titik yang tampak terjadi peningkatan volume sampah berada di Pasar Dahlia, Pasar Mawar, Pasar Puring, dan TPS 28 Oktober, sedangkan di lokasi lainnya masih sesuai dengan hari-hari biasa. Moulid Pond TV memberi tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat kemuliaan. Malam yang lebih baik dari seribu bulan. Merhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan pengampunan. Seiring dengan tibanya Ramadan 1442 hijrah, Saya, Edi Rusti Kamtono, Wali Kota Pontianak, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Pontianak, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada kaum muslimin-muslimin di Kota Pontianak. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.